Dan disini terlihat ya Dimas yang menemui Pak Arjuna di tahanan Kemudian Dimas pun memberi laporan bahwa memang benar Michael adalah teman lama Novia Kemudian disini terlihat ya Pak Arjuna membisikkan sesuatu kepada Dimas Dan disini Pak Arjuna meminta Dimas beresin Novia Ya semoga kita bisa dapetin kado yang bagus ya untuk Deddy Sementara itu disini terlihat Novia bersama Brian dan juga Mama Esti yang sedang mencari kado ulang tahun untuk Jeffrey Sementara Dimas terus saja mengawasi Dan tentunya sangat mengkhawatirkan ya kira-kira apa yang diperintahkan Pak Arjuna kepada Dimas Sementara itu disini terlihat Novia nampaknya memberikan kejutan ulang tahun untuk Jeffrey Dan tentunya Novia pun sangat senang ya mendapat pujian dari suaminya Sementara itu disini terlihat Mama Astrid yang lagi ngecek harddisk yang sudah diperbaiki Dan disini terlihat Mama Astrid yang begitu kaget melihat kedekatan Ronnie dan juga Kinara Nah tentunya kalian pasti penasaran ya kira-kira rencana apa yang akan dibuat oleh Dimas Dan kira-kira apa perintah dari Pak Arjuna untuk Dimas Apakah Dimas ingin menghabisi Novia atas perintah Pak Arjuna Ataukah hanya ingin sekedar menyekapnya atau menculiknya atau menyakitinya Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye